Banjir di Sempol, Allah wabar, banjir bandang lagi. Inilah detik-detik turunnya banjir bandang dari Gunung Suket menuju arah pemukiman warga di Desa Sempol dan Kalisat Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, 17 Februari 2023. Airbah membawa material lumpur dan kayu menerjang jalan arah Kabupaten Banyuwangi. Banjir ini merupakan yang kedua dalam sepekan setelah peristiwa serupa terjadi pada minggu 12 Februari 2023 lalu. Titik banjir pun sama seperti kejadian sebelumnya. Jalan sepanjang sekitar 5 km yang terdampak banjir dan hampir selesai proses pembersihannya kini kembali dipenuhi lumpur dan kayu. Beruntung material banjir tidak sampai ke pemukiman warga. Kasat gas bencana Bondowoso Letkol Armet Suhendra Cipta mengatakan pihaknya akan berupaya membuat jalur lain dari Gunung Suket agar jika terjadi banjir bandang tak mengalir ke pemukiman warga. Pembersihan dengan adanya terjadinya penumpukan material yang dibawa banjir hari ini kita kami dan Pak Pores dari semuanya di sini akan selanjutnya untuk membersihkan kembali material yang terbawa oleh banjir kali ini. Dengan tambahan kami akan mencarikan solusi membuka jalan membuka jalan untuk agar aliran yang menghambat curahan air hujan dari Gunung Suket agar lebih lancar sehingga yang terjadi hari ini kita bisa minimalisir atau bahkan kita, kita hantikan. Pasca kejadian, petugas gabungan dan masyarakat kembali berusaha membersihkan material banjir dengan peralatan yang tersedia. Sebelumnya, Minggu 12 Februari 2023 lalu banjir bandang menerjang desa Sempol dan Kalisat kecamatan Ijen Bondowoso akibat bencana tersebut puluhan rumah dan fasilitas publik rusak.